Halo guys, balik lagi di youtube channel mom aser beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang komen di video aku katanya kita setelah update yang kemarin itu gak bisa lagi tambah karakter secara gratis itulah teman-teman sebelum avatar di update aku juga pernah bikin karakter yang banyak itu secara gratis tapi setelah update yang kemarin itu tiba-tiba karakter aku hilang semua dan hanya sisa tinggal 3 nah ini dia teman-teman karakter aku itu tinggal 3 yang lainnya pada hilang tapi jangan sedih aku punya caranya supaya karakter kita itu tetap jadi banyak gitu jadi di sebelah pojok paling bawah kanan itu kalian klik itu teman-teman kan banyak itu karakternya jadi nanti kita bisa ubah karakternya nah yang kayak gitu tuh kan banyak itu nanti kita bisa ubah loh nah gimana cara ubahnya? yuk nonton video aku sampai akhir ya jangan kalian skip oke pertama-tama kita keluar dulu dari rumah besar ini dan aku mau ke kawai make up store nah disini aku mau ubah karakter aku yang perempuan pakai topi kuning ini kan karakternya itu kan rada-rada aneh gitu tampilannya jadi aku mau ubah kita buka dulu gitarnya terus gelang yang dipakainya kita juga mau buka nah setelah kita buka aku pengen ngerubah dandanannya bajunya, rambutnya, dan alisnya nah itu aku mau hilangin yang putih-putih dibukanya jadi kita pakaiin dulu stiker yang ada di kawai ini nah setelah dipakain stiker jadi kayak gini kita akan hapus stikernya itu menggunakan tisu kita lap aja pakai tisu gitu nah kayak gini kan stikernya sama yang putih-putihnya tadi itu jadi hilang teman-teman nah udah mendingan mukanya sekarang kita akan pakai softline yang warna kuning untuk matanya supaya lebih cantik gitu dan aku mau pakaiin dia blush on yang warna pink tadi aku salah ambil yang umu nah itu lebih lembut warnanya sekarang aku mau ganti lipsticknya ke warna pink setelah itu karena alisnya ini terlalu aneh aku akan ubah bentuk alisnya caranya adalah kita keluar dulu dari kawai makeup shop ini aku mau ke mall yang nah ini aku udah sampai di mall lantai 1 jadi disini nih ada itu kayak untuk merubah alis gitu teman-teman jadi alis kita itu kalau dipakain bisa beda-beda gitu bentuknya nah ini kita coba satu-satu nanti kita pilih aja yang mana kita suka jadi aku mau pakai yang nomor 2 ini kayak yang lebih cocok dan aku mau ganti warnanya ke warna coklat nah sekarang jadi lebih baik lebih bagus lagi alisnya kan nah setelah selesai aku mau ubah rambutnya di salon yang ada di sebelah kanannya nah di salon ini aku mau ubah rambutnya aku mau pakai model yang mana ya kita pilih aja aku mau pakai yang model ini nah udah selesai jadi kita tinggal ubah cat rambutnya sesuai yang kita mau deh nah aku mau pakai biru sama pink aja biar lebih canggih gitu kalau yang ini kurang cocok kayaknya ya nah aku jadinya biru sama ungu ini biar lebih fit gitu nah setelah selesai aku mau ganti bajunya kita ke toko baju nah aku udah sampai di toko bajunya aku mau pakaiin dia gaung pink dan aku pakaiin di atas warna pink juga setelah selesai sekarang aku mau ganti sepatunya nah aku udah sampai di toko sepatu jadi aku mau pakai sepatu perempuan yang topi kuning ini aku suka sama sepatu pinknya jadi aku ambil dan aku pakai deh karena kacamatanya bagus aku juga mau ambil nah udah jadi dari tadi tampilannya yang agak jelek gitu nah sekarang kita coba karakter yang nomor 2 aku mau makeover laki-laki ini nah karena rambutnya tuh aneh jadi kita ke bubble shop dulu kita mau potong rambutnya kita mau bikin yang bagus kira-kira seperti apa ya sepertinya yang kayak gini kurang cocok dan aku gak suka kita ganti yang model kayak gini terus aku mau ubah warnanya menjadi yang ini nah lebih cocok yang ini udah selesai sekarang kita kembali ke make up karena alihnya terlalu tebal jadi aku mau pakai india yang seperti ini biar lebih cocok gitu sekarang kita mau hapus hapus sticker di wajahnya itu nah kalian bisa juga pakai sticker di kaweshop atau yang ada di mall ini ya semuanya sama aja kok dan ini aku pakai india softline supaya lebih bagus gitu matanya nah aku gak mau pakai india eyeshadow karena dia laki-laki nah ini kayaknya udah oke lebih bagus dari yang tadi sekarang kita boleh kok pakai india kalau mau pakai india topi juga gak apa-apa sih nah disini aku mau pakai india topi yang dia punya tadi jadilah seperti ini nah sekarang kita mau ubah yang nenek-nenek gimana ya kalau nenek-nenek kita ubah nah aku mau ubah nenek-nenek yang udah keriput ini kita pakai ini dulu sticker di wajah habis itu aku lepasin tajamata dan aku lap-lap wajahnya nah sekarang kita akan pakai india softline yang warna ungu jangan lupa blush on biar tuh lebih fresh mukanya dan lipstick nah jadi bibirnya berubah gitu loh teman-teman nah sekarang karena alisnya itu agak aneh jadi aku mau ubah alisnya lagi ke mall yang tadi nah kita pakaiin pensil yang warna coklat tua dan lanjut kita ke salon mau ubah rambutnya supaya lebih bagus nah aku mau pilih yang ini aja ya lalu kita ganti warna cat rambutnya sama yang warna pink udah selesai sekarang aku mau ambil bandananya yang pegawai salonnya dan kita akan ganti bajunya biar lebih stylish gitu ini ini roknya udah aku mau pakai india baju dan aku mau ganti tasnya biar lebih bagus nah kalau sepatunya udah cocok kayaknya aku nggak ganti lagi sekarang udah selesai selesai nah seperti itulah caranya teman-teman untuk mengubah karakter yang udah ada di hp kita yang ada di logo itu secara gratis dan nggak bayar kalau teman-teman mau pakai cara yang aku punya itu nah kalian bisa ubah loh karakter yang lainnya dengan yang kalian mau jadi kita bisa bikin drama dengan banyak karakter terima kasih teman-teman sudah nonton video aku sampai jumpa bye-bye